Halo semua, kembali lagi channel Tiankris Ya kali ini kita bakal lanjutkan lagi pertualangannya di Pokemon Brilliant Diamond Jadi kali ini kita bakal menuju ke kota berikutnya Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Ini kita sudah dalam game, kita langsung keluar saja dari Pokemon Center Terus habis itu kita bakal coba berbincang sama tim ini Kita coba berbincang saja, kita lihat kelanjutannya seperti apa Nih ada story ternyata Ternyata dia bukan diem aja disitu Jadi ada kelanjutannya Nah dia kabur, kita langsung ikuti saja Nah itu dia Kita bakal lihat saja perbincangannya Pokoknya kali ini kita bakal menuju ke kota berikutnya Wih, ada si Johnny nih Apakah kita battle dengan dia? Wih, battle ternyata rival kita nih teman-teman Kita langsung duel saja dia bawa 4 Pokemon Masih belum full Pokemonnya Jadi kita langsung gas saja kita serang Yah, Starley-nya belum evolusi Bener-bener yaudah kita serang saja pakai listrik Kita lihat dia malah double team Itu bisa bikin serangan kita Itu ya, nggak kena Tuh kan kalian bisa lihat, kagak kena Ya udahlah Kita langsung serang saja Kita bakal kalahkan dia Ini dia pakai itu lagi Kita coba serang Ternyata kena Kita langsung lihat Ternyata one hit Mantep banget dong Kita cek untuk Pokemon yang kedua Dia pakai Pokemon apa? Wih, ternyata Ponita Berarti kita harus ganti ini sih Waduh, sayang banget Belum ada itu dong Move ground Ya udahlah kita pakai Gyarados saja Sama saja Gyarados Soalnya kan Pokemon tipe water Dia pakai Pokemon tipe api Jadi kita kalahkan saja Kita serang pakai move water Itu dia, waterfall Kita lihat apakah one hit serangan kita Ternyata one hit juga keren banget Terus kita cek untuk Pokemon selanjutnya Wih, di nambah attack Aku paling suka nih Gyarados Kalau hidden ability Itu cocok banget Nah ini kita dapet Psykis Kita langsung pasang saja Ini kita buang saja ini Si Ralk Dapet move bagus Kita tunggu dulu Dan kita lihat Pokemon selanjutnya Ternyata Roselia Berarti kita harus ganti ini sih Soalnya Roselia kan ada Tipe itunya ya Grass-nya Jadi kita bakar saja Jadi tipe Grass itu kelemahannya banyak Bisa pakai Flame Bisa pakai Apa namanya Fire Atau selanjutnya Ini kita langsung Serang Seg ya Kita lihat Ternyata one hit juga Mantep banget Emang ya Terus kita tunggu dulu Kita lihat Pokemon yang terakhir Dia pakai apa Oh Piplum ya Piplum bukan Piplum sih Piplum Kita langsung ganti Pokemon saja Magnemite Ini Magnemite ku Belum evolusi Evolusi ya Lama banget evolusinya Bener-bener Ya udahlah Kita langsung saja Piplum Kita serang pakai listrik Apakah one hit Kita tunggu dulu Waduh diserang dulu dong Kalah speed ya Widi Darahnya segitu GG banget Emang Kita serang Ya Berkurang cuma sedikit Ya mati sih Magnemite Gak masalah Kalau mati Kita bisa pakai Pokemon lain juga Dan kita lihat Apakah dia bakal ngeheal Semoga aja sih Kagak ngeheal ya Soalnya Paling malas sih Kalau ngeheal itu Kita lihat Ini kita pakai Gyarados saja Lumayan juga kan Gyarados Bisa menambah damage Jadi Meskipun Kayak gimana Kita bisa Tambah damage Nah Ini masih belum kalah dia Waduh Diserang pakai grace Tapi gak mempan Kita serang lagi Ternyata dia kagak ngeheal Teman-teman Mantep banget Emang Nah Kita sudah berhasil Mengalahkan rival kita ini Dan kita bakal Lihat Kelanjutannya Seperti apa Pokoknya kali ini Kita bakal Menuju ke kota berikutnya Kotanya itu Jauh banget Teman-teman Jadi Widi Evolusi gak Turatnya Waduh Habis ini Jadi Gardevoyer dong Tapi sayang ya Kagak shiny Soalnya Susah juga Cari shiny Itu pun hoki Kita dapat shiny Nah ini Sudah jadi Widih Biasanya kita cari shiny Tapi sekarang males Di offline Cari shiny Males banget Yaudah lah Dapatnya saja Shiny Kalau gak dapet Yaudah Nah ini kita coba Berbincang sama orang ini Kagak ada apa-apa Berarti kita langsung Lanjutkan saja Di rute 213 Kita langsung Perjalanan Kita harus hati-hati Takutnya Trainer ini Kita harus hati-hati Pelan-pelan Saja Mana nih Kok belum Belok-belok dia pak Sabar Sabar Nah ini kita tunggu dulu Nah itu dia Sudah belok Nah kayak gini Enak kan dia Kita coba Masuk ke dalam rumah ini Di rumah ini Ada apa Kita coba Berbincang Kita lihat Gak ada apa-apa ya Gak ada apa-apa dong Wah Apa itu tadi Ya Gak tahu dah Apa-apa Yaudah lah Ini kita langsung saja Kita coba Kesini Kita Cek Ada apakah Disini Aku juga Kagak tahu Kita lihat saja Cuman pohon doang Apakah pohon Menghasilkan sesuatu Wih Dapat Honey dong Dapat madu Mantep banget Bisa nge-heal kan Kita langsung lanjutkan lagi Perjalanan kita Itu ada Pokeball Ini dia Orangnya Kita langsung Lihat saja Kita ikuti saja Pokoknya orang ini Kita ikuti Ntar Dia kabur dong Yaudah lah Kita langsung Kesini saja Itu bisa diambil sih Tapi gak usah dah ya Disitu ada trainer Takutnya nanti battle Astaga Getemu Trainer Bener dong Aduh Ketemu Yaudah lah Dia pakai Tiga Pokemon Kita langsung Kalahkan saja Celos Ya ini Paling males Kalau pakai Celos sih Aku kagak ada Pokemon Tipe Itunya Tipe Grass Tapi Yaudah lah Gapapa Ini kita serang Saja dulu Kita coba Serang Fall of Punch Kita lihat Lumayan juga Dan ini Nambah attack Lumayan banget Kita Diserang pakai Waterpulse Apakah mati Wih Berkurang sedikit Doang Aman sih Soalnya kan Celos itu SP attacknya Kecil Jadi aman Meskipun Kita diserang pakai Water Jadi gak sakit-sakit Amat Dan ini Sudah kalah Ini naik Attack lagi Kita lihat Pokemon selanjutnya Apakah dia pakai Celos Biasanya ada pakai Celos Celos Semua tuh Kita lihat Celos lagi Ternyata bener Yaudah lah Ini kita langsung Serang Saja dia Pakai Power Up Punch Kita serang Seperti ini Dan Akhirnya One hit Dan kita Cek Untuk Pokemon Berikutnya Kita langsung Lihat Lumayan Banget Kita cek Ternyata Celos Tiga-tiganya Celos Tapi ini Yang Beda Tipenya Beda Sama Sama Tipenya Cuman Bentuknya Yang Beda Bentuknya Yang Beda Nah Ini Sudah Kalah Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Trainer Ini Kita Langsung Lanjutkan Lagi Perjalanannya Kita Harus Hati-hati Sudah Tidak ada Apa-apa Sudah Tidak ada Apa-apa Berarti Ini Kita Bakal Revive Dulu Si Mic Kita Revive Kita Heal Saja Pake Ini Saja Super Potion Dan Ini Sudah Full Ini Juga Kita Heal Dan Sudah Ini Juga Si Monferno Udah Kita Langsung Lanjutkan Perjalanan Kita Kita Save Dulu Sudah Kita Heal Kita Lihat Ada Kota Disini Ada Kota Dung Bentar Ini Ada Pokeball Kita Ambil Dulu Ya Pokeball Kita Dapat Threshold Kita Langsung Masuk Saja Bentar Kita Coba Sini Itu Ada Pokeball Disitu Tapi Gatau Cara Ambilnya Gimana Bentar Kita Coba Berbincang Sama Orang Disini Dan Ini Juga Lah Yaelah Udah Ngeheal Ternyata Disini Ada Healer Aduh Yaudah Mau Gimana Lagi Ya Ini Kita Coba Berbincang Bincang Sama Orang Yang Disini Kita Coba Lihat Siapa Tahu Ada Yang Memberikan Item Ini Tetap Bukan Kota Ini Cuman Rute Saja Jadi Kita Bakal Cari Tahu Saja Disini 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 Ada Ada Apa Dan Kita Bakal Coba Berbincang Nah Kayak Gini Lumayan Banget Kan Kita Dapat TM Lumayan Tapi Gatau Ya Move Nya Itu Apa Kita Coba Ini Kosong Kita Langsung Menuju Ke Kota Atau Rumah Berikutnya Kita Lihat Saja Itu Ada Rumah Juga Disini Juga Ada Rumah Tapi Di Rute Ini Aman Saja Kita Kagak Battle Dan Ini Kita Dapat PP Up Mantep Banget PP Up Kan Berguna Banget Itu Buat Naikin Move Kita Mantep Banget Nah Ini Ada Genggar Seru Banget Sebenernya Ada Genggar Kita Pakai Genggar Tapi Kita Sudah Punya Itu Punya Ralph Sudah Itu Aja Nah Ini Kita Langsung Coba Kesini Kita Cek Rumah Ini Kita Cek Saja Ternyata Restoran Takutnya Trainer Ini Takutnya Trainer Ini Takutnya Kita Lihat Saja Kita Diajak Battle Kita Kagak Usah Berbincang Sama Orang Itu Ini Ini Orang Kita Bakal Ikuti Saja Dia Pasti Kabur Lagi Kabur Kaburan Saja Kita Coba Kesini Kita Lihat Ternyata Kagak Boleh Kita Belum Boleh Ke Kota Itu Berarti Kita Bakal Ke Kota Yang Di Atas Ini Kita Cek Kita Lihat Nah Itu Ada Pokeball Tapi Kagak Bisa Diambil Nah Ini Dia Kita Bakal Lihat Ternyata Kita Battle Dengan Dia Kita Cek Satu Pokemon Saja Aman Kita Serang Saja Glameo Glameo Ini Pokemon Versi Normal Jadi Bisa Kita Kalahkan Dengan Fighter Jadi Enak Banget Tapi Ini Kita Pakai Lagi Micromete Yaudah Kita Ganti Saja Sih Kita Ganti Ke Monferno Terus Habis Itu Kita Serang Pakai Fighter Saja Kelemahannya Ya Pakai Fighter Kalau Tipe Normal Itu Satu Saja Gak Ada Yang Lain Jadi Kalian Harus Punya Pokemon Tipe Fighting Untuk Mengalakkan Tipe Normal Tuh Kan One Hit Mantep Banget Kita Lihat Kelanjutannya Seperti Apa Dan Kita Bakal Cek Saja Mana Nih Bentar Ini Dia Terkejut Dia Terkejut Ya Udah Kita Langsung Lihat Dia Kabur Teman Teman Kita Langsung Lanjutkan Saja Perjalanan Kita Ini Kita Ambil Dapat Paralyze Hill Kita Langsung Ke Bagian Atas Dan Di Atas Itu Ada Ini Bukanya Itu Nanti Kita Bakal Lawan Dia Nanti Ya Elite For Si Cynthia Ini Kalau Nggak Salah Kita Harus Menuju Ke Rute 210 Berarti Kita Harus Kesana Nih Oh Ternyata Saedak Itu Si Saedak Yang Yang Menghalangi Jalan Berarti Kita Harus Ke Kota Itu Dan Kita Bakal Menuju Kesana Saja Disini Sudah Tidak Ada Jalan Lagi Oh Ada Sih Tuh Rude 214 Tapi Nanti Dulu Daripada Kesini Kita Langsung Ke 210 Saja Ke Kota Ini Kalau Nggak Salah Nah Ini 210 Berarti Ke Kota Ini Kita Langsung Terbang Saja Terus Habis Itu Kita Langsung Ke Atas Saja Menuju Ke Saedak Itu Nah Ini Kita Sudah Sampai Di Kota Ini Kita Langsung Ke Atas Saja Kita Langsung Temui Saja Saedak Tapi Kita Harus Hati-hati Biar Kita Nggak Battle Sama Trainer Trainer Langsung Usir Saja Dia Soalnya Dia Menghalangi Jalan Jadi Kita Kagak Bisa Menuju Ke Kota Berikutnya Nah Itu Dia Sudah Kabur Kita Langsung Ke Atas Saja Pasti Di Atas Banyak Trainer Oh Ternyata Nih Cynthia Nih Datang Lagi Dia Tuh Kita Harus Ke Celestia City Kita Bakal Kesana Kita Cek Disana Ada Apa Oh Celestia Town Sorry Teman Teman Nah Ini Sudah Kita Langsung Ke Atas Saja Tapi Kita Save Dulu Soalnya Kita Sudah Sampai Disini Terus Habis Itu Kita Let's Go Ke Atas Kita Cek Ini Banyak Rumput Gede Gede Ternyata Di Rumput Kayak Gini Ada Trainer Yang Muncul Jadi Kita Harus Hati Hati Biar Nggak Lawan Trainer Seperti Ini Tapi Nggak Apa Lumayan Juga XP Dia Pakai Geodude Kita Langsung Serang Saja Waduh Ini Kita Masih Pakai Magnemate Ini Yang Pertama Tapi Kita Coba Serang Saja Kita Lihat Berkurang Sedikit Doang Don Pak Yaudah Kita Harus Ganti Pokemon Dulu Si Kita Harus Ganti Pokemon Biar Kita Bisa Kalahkan Geodude Ini Dengan Mudah Kita Ganti Monferno Saja Kita Tunggu Dulu Sampai Monferno Keluar Kalau Sudah Keluar Baru Kita Kalahkan Saja Si Geodude Ini Kita Serang Serang Saja Nah Ini Kena Ya Yaudahlah Kita Serang Abis Ini Kita Coba Power Up Punch Kita Gas Saja One Hit One Hit Soalnya Tadi Sudah Berkurang Jadi Meskipun Ada Ability Sturgy Tapi Gak Bisa Itu Gak One Hit Jadi Wajib One Hit Sih Kalau Sudah Berkurang Sedikit Nah Ini Dia Sudah Kalah Kita Lihat Untuk Pokemon Berikutnya Kita Cek Saja Waduh Kena Sun Storm Ternyata Geodude Juga Yaudah Kita Gas Saja Sih Kita Serang Lagi Geodude Pake Power Up Punch Dan Kita Lihat One Hit Juga Ternyata Dia Ability Bukan Ability Sturdy Jadi Bisa Kita Kalahkan Dengan Mudah Mantep Banget Emang Terus Kita Cek Saja Pokemon Yang Terakhir Dia Pakai Pokemon Apa Sama Saja Ternyata Ternyata Sama Saja Dia Pake Geodude Yaudah Ini Kita Serang Saja Pake Power Up Punch Dan Sudah Kalah Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Trainer Ini Kita Langsung Gas Lagi Lanjutkan Perjalanan Kita Menuju Ke Kota Berikutnya Ini Kita Sudah Berhasil Terus Kita Langsung Lurus Ke Depan Waduh Ada Yang Spawn Ternyata Ada Yang Spawn Aku Kira Ada Trainer Lagi Yang Muncul Nah Ini Kita Langsung Keluar Saja Gak Usah Kita Lawan Dan Ini Sudah Kita Lanjutkan Lagi Perjalanan Kita Ini Ada Hyper Potion Kita Tinggal Lurus Ke Depan Semoga Kagak Ada Trainer Disini Bentar Ini Kita Harus Ganti Pokemon Dulu Nah Ini Seperti Ini Diarados Saja Lebih Enak Gitu Tapi Pokemon Gue Kebanyakan Female Ini Yaudah Kagak Apa-apa Ini Ada Yang Spawn Kita Lihat Ternyata Ponita Kita Langsung Keluar Saja Gak Usah Kita Tangkep Kita Sudah Punya Pokemon Bagus Banyak Jadi Kita Gak Perlu Tangkep Pokemon Lagi Kita Langsung Lurus Ke Depan Saja Kita Lihat Waduh Kayak Gini Susah Banget Pak Kalo Kalo Kayak Gini Aduh Ada Trainer Lagi Kagak Kelihatan Sama Sekali Loh Gila Si Yaudah Kagak Apa-apa Meskipun Jalannya Kayak Gini Kagak Kelihatan Kita Jalan Saja Laya Kita Jalan Tapi Ini Kita Lawan Trainer Dulu Dia Pake Zubat Kita Kalahkan Saja Dia Kita Serang Saja Lagian Pasti Kalah Juga Levelnya Beda Jauh Dari Kita Level Kita Udah 30an Jadi Mantep Banget Widi Nambah Attack Kayak Gini Mantep Banget Emang Score Rupi Ini Pokemon Berikutnya Ini Kita Langsung Kalahkan Saja Dia Level 25 Mantep Kita Serang Lagi Pake Crunch Dan Mati Dan Menambah Attack Lagi Gyarados Emang Gyarados Emang Top Marco Top Kalau Hidden Ability Nah Itu Naik Level Dia Akhirnya Kita Langsung Lihat Ternyata Zubat Lagi Pokemon Kita Langsung Serang Saja Si Zubat Ini Kita Bakal Kalahkan Saja Ini Kita Langsung Gas Saja Kita Serang Lah Kagak Itu Dong Kagak Bisa Dong Gyarados Waduh Bener Bener Kita Pake Ini Coba Waterfall Kita Bisa Ternyata Pake Waterfall Pake Crunch Ternyata Kagak Bisa Tidak Tau Kenapa Tadi Yaudah Ini Kita Langsung Lihat Saja Pokemon Berikutnya Dia Pake Apa Mantep Banget Emang Naik Attack Lagi Wih Pake Golbat Ternyata Biarin Juga Meskipun Dia Pake Golbat Aku Pake Gyarados Dan Attack Bertambah Terus Tinggal Terakhir Sini Satu Pokemon Ini Saja Kita Langsung Serang Saja Dan Sudah Kalah Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Trainer Ini Kita Langsung Let's Go Saja Lanjutkan Perjalanan Kita Meskipun Kagak Keliatan Ini Tuh Kalian Bisa Lihat Kagak Keliatan Sama Sekali Loh Ini Gimana Cara Biar Bisa Keliatan Ada Caranya Tapi Aku Kagak Tau Caranya Seperti Apa Yaudah Kagak Apa Apa Meskipun Kagak Keliatan Ini Kita Langsung Lanjutkan Saja Keliatan Dikit Dikit Sih Keliatan Dikit Dikit Jadi Kita Coba Ya Ini Pakai Cut Yaudah Kita Coba Kesini Kita Lihat Jalannya Pelan Pelan Banget Kalau Ada Trainer Seperti Ini Gak Apa Apa Kita Bakal Lawan Saja Aduh Ampun Dah Wuduh Dia Pakai Dua Pokemon Saja Untung Saja Gak Terlalu Banyak Dia Pakai Ponita Kita Serang Saja Kita Gas Kita Kalahkan Saja Pakai Waterfall Pakai Pokemon Water Soalnya Dia Pokemon Api Jadi Kita Harus Pakai Pokemon Water Untuk Mengalahkan Pokemon Api Tuh Tuh Sudah Kalah Kita Langsung Cek Untuk Pokemon Berikutnya Atau Pokemon Yang Terakhir Tuh Mantep Banget Oh Grothail Kita Langsung Serang Saja Waduh Pokemon Grass Itu Don Grass Ground Aduh Bisa Gak Ya Oh Bisa Lah Untung Aja Damagenya Terdinambah Kita Langsung Serang Wah Dia Pakai Kurs Don Ya Udah Kita Kalahkan Saja Meskipun Nanti Gyarados Kita Berkurang Sih Tapi Kagak Apa Kita Langsung Serang Saja Kita Lihat Ini Dia Sudah Kalah Kita Cek Gyarados Apakah Mati Juga Gyarados Kita Cek Saja Apakah Aman Ternyata Aman Si Sepertinya Aman Si Ya Aman Kan Aman Untung Aja Yuk Kita Langsung Lanjutkan Saja Lagi Perjalanan Kita Widi Akhirnya Evolusi Juga Evolusi Yang Terakhir Staraptor Kita Lihat Saja Widi Mantep Banget Gak Sih Kita Sudah Berhasil Bikin Dia Evolusi Yang Terakhir Mantep Banget Makin Gig Ini Ada Close Combat Kalau Staraptor Ini Keren Banget Sakit Banget Close Combat Pasti Kita Pakai Ini Aja Kita Buang Dan Ini Sudah Kita Langsung Lanjutkan Lagi Perjalanan Kita Kita Menuju Ke Kota Berikutnya Widi Lihat Itu Juga Evolusi Juga Itu Raihorn Belum Evolusi Tapi Ini Sudah Evolusi Yang Terakhir Jadi Garde Foyer Widi Keren Banget Gak Sih Magnemate Belum Evolusi Evolusi Bener Bener Emang Yaudah Ini Kita Mendapatkan Move Baru Kita Harus Ganti Kita Ganti Ini Saja Dan Ini Sudah Kita Langsung Lanjutkan Lagi Perjalanan Kita Kita Langsung Saja Ini Kita Coba Lurus Kita Harus Hati Hati Itu Sepertinya Ada Trainer Lagi Tapi Yaudah Lah Kagak Apa Tuh Bener Kan Ada Trainer Lagi Kelihatan Samar Samar Gitu Tapi Santai Saja Ini Kita Langsung Serang Saja Dia Bawa Tiga Pokemon Monty Ini Kupu Jadi Gap Apa Kita Serang Pake Gyarados Saja Sudah Cukup Soalnya Enak Gyarados Itu Tiap Kalau Kita Sudah Mengalahkan Itu Attack Bertambah Terus Jadi Enak Banget Tuhan Ini Sudah Kita Kalahkan Terus Attack Bertambah Terus Habis itu Kita Cek Pokemon Berikutnya Monferno Monferno Naik Level Monferno Kita Langsung Dia Pake Luxio Pokemon Tipe Listrik Ya Udah Kita Coba Saja Kita Coba Serang Saja Semoga Bisa One Hit Kita Lihat Waduh Kagak One Hit Untung Dia Kagak Pake Pokemon Listrik Ganti Pokemon Ganti Magnemate Astaga Yaudah Kita Coba Serang Saja Lagian Darah Tinggal Sedikit Kita Lihat Dia Sudah Kalah Dan Kita Cek Juga Untuk Pokemon Berikutnya Gyarados Naik Level Magnemate Magnemate Belum Evolusi Bener Bener Dapet Aquatel Kita Ganti Ke Ini Splash Kita Ganti Dan Sudah Terus Kita Lihat Pokemon Yang Terakhir Ini Ternyata Onyx Kita Harus Ganti Kita Ganti Gyarados Saja Soalnya Dia Pokemon Tipe Itu Ground Dan Rock Juga Lupa Atau Ground Saja Yaudah Biar Kita Langsung Serang Saja Pake Water Sudah Itu Kelemahannya Pake Water Fall Kita Lihat One Hit One Hit Gak Si Mantep Banget Tapi Sayang Banget Ya Onyx Itu Nggak Ability Sturdy Kalau Sturdy Mungkin Kagak One Hit Itu Tapi Beruntung Banget Ability Artinya Bukan Bukan Sturdy Wih Di Akhirnya Setelah Kita Menunggu Lama Akhirnya Dia Evolusi Lagi Jadi Magneton Mantep Banget Dong Tapi Lama Banget Ya Level 30 Baru Dia Evolusi Lama Banget Ini Hade Untuk Evolusi Magneson Aku Juga Tidak Tau Sih Untuk Kemana Evolusi Magneson Mungkin Kita Bakal Cari Tau Saja Untuk Evolusi Yang Terakhir Nanti Kita Cek Di Google Aja Nah Ini Kita Langsung Saja Save Dulu Soalnya Kita Sudah Disini Kita Save Terus Pokemon Kita Sudah Banyak Yang Evolusi Terus Ini Kita Langsung Lanjutkan Perjalanan Kita Waduh Kagak Kelihatan Pak Gimana Dung Aduh Samar 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 Banget Ini Samar Samar Sedikit Sedikit Itu Ada Itu Jembatan Terus Itu Ada Trainer Lagi Kita Coba Kita Lawan Saja Trainer Ini Dan Ini Kita Langsung Gas Lawan Kita Lihat Dia Pakai Satu Pokemon Lumayan Banget Biar Tidak Terlalu Lama Oh Ternyata Macok Lumayan Laya Kita Langsung Gas Saja Pakai Gyarados Kita Kalahkan Dia Gyarados Udah Lumayan Kuat Juga Levelnya Juga Udah 32 Jadi Aman Apakah Ini One Hit Kita Cek Ternyata Kagak One Hit Tapi Santai Saja Kita Bakal Serang Lagi Pake Pake Water Water Mantep Banget Gak Si Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Trainer Ini Tuh Banyak Yang Evolusi Terakhir Evolusi Yang Terakhir Tapi Yang Belom Itu Rayhorn Itu Belum Belum Evolusi Dia Tapi Gak Papalah Santai Aja Nanti Mungkin Di Level Berapa Itu Baru Evolusi Dia Ini Kita Langsung Lanjutkan Saja Kagak Kelihatan Sama Sekali Dan Ini Naik Ke Atas Oh Turun Ke Bawah Turun Ke Bawah Dan Ada Trainer Lagi Enggak Tuh Aku Kira Udah Kagak Ada Trainer Ternyata Masih Ada Trainer Ini Dia Pake Hood Kita Langsung Kalahkan Saja Kita Bakal Serang Saja Ini Kita Pake Gyarados Saja Lah Kagak Usah Ganti Ganti Juga Kita Gag Serang Saja Ini Kita Bakal Lihat Pake One Hit Ternyata One Hit Mantep Banget Terus Kita Cek Juga Untuk Pokemon Berikutnya Dia Pake Dua Pokemon Ternyata Dia Pake Noktol Evolusinya Juga Evolusi Hood Nah Kita Coba Serang Saja Sama Dia Pake One Hit Serangan Kita Ternyata Sama Aja One Hit Juga Keren Banget Kita Langsung Keluar Saja Kita Langsung Lanjutkan Lagi Perjalanan Kita Yang Tidak Terlihat Seperti Ini Samar Samar Ini Kita Coba Ke Atas Itu Ada Jembatan Kita Coba Ke Kiri Ada Trainer Lagi Ternyata Gila Gak Si Banyak Banyak Trainer Disini Dia Pake Tiga Pokemon Kita Cek Buizel Buizel Pokemon Water Tapi Speednya Mantep Banget Dia Kalau Sudah Evolusi Speednya Gege Dia Tapi Devnya Gak Seberapa Teman Teman Si Buizel Ini Kalau Sudah Evolusi Nah Tunggu Kan One Hit Mantep Terus Kita Cek Untuk Pokemon Yang Kedua Nambah Attack Lagi Mantep Banget Nambah Attack Terus Ternyata Girafarik Dia Pokemon Psychis Kita Langsung Serang Pake Dark Saja Udah Kalah Sih Dia Nih Kita Serang Pake Crunch Kita Cek Tuh One Hit Kan Mantep Banget Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Pokemon Yang Kedua Ini Pokemon Yang Terakhir Kita Cek Saja Untuk Pokemon Ternyata Macok Kita Pake Ini Saja Kita Serang Pake Water Udah Bisa One Hit Soalnya Attack Nya Dua Kali Nambah Jadi Bisa One Hit Kita Cek Tuh Kan Bener One Hit GG Banget Emang Dan Ini Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Trainer Ini Kita Langsung Let's go Lanjutkan Perjalanan Kita Kita Langsung Lurus Saja Ini Kita Lurus Kita Naik Kita Lurus Saja Pelan Pelan Dan Dan Sudah Sampai Mantap Banget Akhirnya Kita Sudah Sampai Di Calestial Town Ini Kita Save Saja Dulu Kita Hill Saja Dulu Aku Males Banget Lewat Jalan Situ Lagi Kagak Keliatan Sama Sekali Tapi Gak Apa-apa Yang Mending Kita Sudah Sampai Di Kota Ini Berarti Kita Bakal Sudah Saja Video Kali Ini Ya Cukup Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Di Share Ke Teman Teman Kalian Ada Tian Chris Disini Terima Kasih Semua Wassalam